Saya akan menjelaskan tentang startup. Apa itu startup? Adalah perusahaan rintisan yang sedang berkembang atau yang baru beroperasi dan masih dalam tahap menemukan pasar dan mengembangkan produknya. Istirahat startup ini mengacu kepada bidang teknologi. Perusahaan yang bisa dikatakan sebagai startup memiliki 3 faktor yaitu founder, atau pendiri investor, atau pemberi dana, serta produknya. Dalam rintisnya, startup pada umumnya perusahaan rintis yang dimilai berhasil mengembangkan bisnis dibagi tiga menjadi Unicorn, Dekakon, dan Ektakon. Unicorn adalah perusahaan yang memiliki nilai kooperasi menjadi lebih dari 1 miliar dolar AS. Dekakon adalah perusahaan rintisan dengan parwasi menjadi 10 miliar dolar AS. Etakon adalah perusahaan rintisan besar dengan parwasi menjadi 100 miliar dolar AS. Beberapa karakteristik dari perusahaan startup adalah sebagai berikut. Yang pertama, usia perusahaan belum lama. Kebanyakan startup biasanya hanya berusia 3 tahun. Dan yang kedua, jumlah karyawannya sedikit. Meskipun sedikit, karyawan startup biasanya mempunyai kemampuan yang baik, sehingga para perusahaan startup tidak memerlukan banyak karyawan. Dan yang ketiga, karyawan startup juga biasanya pandai dalam multitasking. Mereka dapat mengerjakan 2-3 pekerjaan sekaligus. Maka dari itu, para perusahaan startup tidak memerlukan banyak karyawan. Dan dana yang dipakai untuk membayari karyawan dapat digunakan untuk membayari hal lain agar startup semakin berkembang. Dan yang keempat, startup seringkali berkaitan dengan teknologi. Teknologi sangat digemari oleh anak muda dan semua kalangan, sehingga startup sangat populer di zaman sekarang. Dan yang terakhir, startup biasanya didanai oleh investor yang memberikan dana atau dapat menggunakan dana para pemilik startup. Kesuksesan para perusahaan startup besar di tanah air menjadi suatu penggerak pertama popularitas bisnis startup di Indonesia. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, pemilik misnis startup bahkan selalu bertambah setiap tahunnya. Dilansir dari alaman daily social, pemilik misnis startup lokal di Indonesia saat ini bahkan menyentuh angka 1.500. Kenapa bisa banyak sekali? Karena penggunaan internet di Indonesia terus meningkat setiap harinya. Pada tahun 2013 lalu, penggunaan internet di Indonesia sudah menyentuh 70 juta orang dengan jumlah penduduk yang terdata lebih dari 200 juta jiwa. Oleh karena itu, bisa dipastikan bahwa penggunaan internet di Indonesia bisa semakin banyak lagi. Sehingga menjadi potensi bisnis startup yang sangat bagus. Bisnis startup pun lantas dikategorikan menjadi tiga kelompok besar, yaitu ada startup yang membuat game, pendidikan, dan perdagangan. Startup yang tergabung dalam kategori pembuat game, pendidikan, dan informasi diklaim memiliki masa depan yang cukup menjanjikan karena banyak diminati. Dan proses produksinya pun relatif lebih mudah. Selain itu, penggunaan pasarnya pun sangat luas karena banyaknya penggunaan smartphone di Indonesia. Sementara untuk bisnis startup yang tergabung dalam kategori perdagangan atau e-commerce atau marketplace masih kurang menjanjikan karena penggunaan kartu kredit di Indonesia masih minim. Namun, dengan adanya pilihan pembayaran digital, potensi bisnis startup model ini menjadi sangat luas. Walaupun begitu, tidak semua bisnis startup bisa mempunyai hasil akhir yang memuaskan karena pada kenyataannya, hampir semua bisnis startup itu gagal. Namun, dari kegagalan itu, justru para pemilik startup akan mendapatkan ilmu baru yang mampu meningkatkan pengetahuannya tentang berbisnis. Karena pada dasarnya, bisnis startup memang harus diawali dengan proses trial and error. Hanya mereka yang terus semangat dan mau belajar saja yang mampu membawa perusahaannya menjadi perusahaan startup yang besar dan sukses. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang persamaan dan perbedaan startup dengan perusahaan konvensional. Persamaan dari startup dengan perusahaan konvensional, yaitu keduanya sama-sama berbadan hukum dan bersifat legal. Tetapi, keduanya memiliki tiga perbedaan yang sangat mencolok. Yang pertama, yaitu perbedaan tujuan keuntungan. Perusahaan startup memiliki risiko yang lebih tinggi karena cenderung masih mencari model bisnis yang pas dan mencari pasar. Tujuan utama startup yaitu untuk pertumbuhan perusahaan. Startup akan membakar modal atau uang di periode awal. Sedangkan perusahaan konvensional berdiri untuk sesegara mungkin mendapatkan profit atau keuntungan. Tujuan utama dari perusahaan konvensional yaitu memberikan keuntungan kepada pemiliknya. Dan perbedaan yang kedua adalah di bidang pendanaan. Founder startup hanya melakukan dana dengan harapan ada investor yang datang untuk memberikan dana segar. Jika dipercaya, maka bisa menerima uang hingga jutaan bahkan miliaran dolar. Sedangkan perusahaan konvensional mendapatkan dana hanya dari satu atau lebih pemilik perusahaan. Dana juga bisa berasal dari profit yang didapatkan. Dan perbedaan yang ketiga adalah struktur organisasi. Operasional startup secara penuh ditentukan oleh founder. Sementara investor tidak banyak mencapai urusan bisnis startup. Investor hanya terlibat pada keputusan-keputusan strategis saja. Sedangkan konvensional, jalannya perusahaan dipengaruhi sangat besar oleh pemilik baik secara langsung maupun tidak langsung. Bahkan banyak perusahaan yang pemodelannya hanya masuk dalam manajemen perusahaan saja. Beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan startup terutama di Indonesia. Yang pertama, perkembangan teknologi yang pesat. Faktor pertama yang mempengaruhi bisnis startup menjadi sangat laku di Indonesia adalah karena perkembangan teknologi yang kian pesat. Terlebih lagi, saat inipun masyarakat Indonesia sudah semakin terbuka dengan adanya teknologi yang baru. Hal ini bisa dibuktikan dengan meningkatnya jumlah pengguna internet di Indonesia dari tahun ke tahun. Dengan adanya dukungan smartphone yang terus berkembang juga, maka teknologi sudah semakin terkenal hingga pelosok pedesaan. Kalangan orang tua dari berbagai latar belakang pun, saat ini sudah semakin banyak yang berlomba-lomba untuk menjelajahi dunia internet dengan gadgetnya masing-masing. Yang kedua, banyaknya penduduk di Indonesia. Pada tahun 2017 lalu, jumlah penduduk Indonesia tercatat menyentuh angka 264 juta jiwa. Bahkan, jumlah penduduk ini lebih besar dari negara maju seperti Jepang. Walaupun masih dinilai sebagainya negara berkembang, namun dengan jumlah penduduk yang sangat banyak ini yang menjadi sasaran empuk untuk melakukan berbagai bisnis, terutama bisnis startup. Hal ini juga membuat berbagai perusahaan startup besar di Indonesia bertransformasi menjadi perusahaan yang sangat besar. Kemudian, yang ketiga, pelayanan startup lebih memuaskan. Faktor lain yang membuat bisnis startup menjadi semakin berkembang pesat adalah karena pelayanannya yang sangat baik. Bisnis startup yang identik dengan teknologi akan melakukan segala bentuk kegiatannya secara online. Hal inilah yang membuat masyarakat menilai bahwa perusahaan startup jauh lebih efektif dan efisien dalam melakukan pelayanannya. Lalu, yang keempat, pihak investor dan pemerintah saling dukung. Inilah faktor terakhir yang membuat bisnis startup berkembang pesat di Indonesia. Karena para investor dan pemerintah selalu saling dukung. Hal ini dibuktikan dengan adanya kampanye gerakan nasional seribu startup digital yang pernah digelar oleh pemerintah. Pada berbagai kota pun, para komunitas startup selalu gencar dalam menyelenggarakan diskusi untuk mencari CEO startup yang baru. Kondisi ini sudah sangat sesuai dengan keinginan pemerintah pusat untuk mendeklarasikan Indonesia sebagai the digital energy of Asia. Hal-hal yang harus kita lakukan untuk mewujudkan perusahaan yang sukses. Yang pertama, hal-hal yang harus kita lakukan adalah kita harus memiliki perencanaan yang jelas. Membangun sebuah perusahaan startup itu sama dengan membangun perusahaan konfesional. Perlu disiapkan nasional bisnis yang matang. Seperti konsep pasar, target pasar, dan serta solusi pasar yang harus direncanakan secara matang. Yang kedua, kita harus menentukan harga pasar yang tepat. Jika perusahaan sangat menentukan harga pasar yang tepat, bisa jadi perusahaan itu merugi. Karena ternyata biaya yang dikeluarkan itu tidak sepadan dengan pendapatan yang mereka terima. Yang ketiga, kita harus paham kebutuhan pasar. Banyak perusahaan startup di Indonesia memiliki ide-ide yang sangat baik, sangat menarik, sangat corongan. Tetapi tidak memberikan manfaat yang signifikan, alias buang dibutuhkan oleh pasar. Sebagai contoh, perusahaan startup di Indonesia menguncurkan produk yang terlalu modern atau terlalu mengangkaui selama. Sehingga buang masyarakat itu buang bisa menerima dengan produk yang mereka muncurkan. Kemudian masyarakat juga tidak dapat percaya dengan produk itu, atau jasa yang ditawarkan karena terlalu mengungkaui. Contoh-contoh bisnis startup yang ada di Indonesia. Banyak sekali bisnis startup yang berkembang di Indonesia. Salah satu bisnis startup yang sangat terkenal di Indonesia yang sering kita gunakan yaitu Gojek. Jadi Gojek ini merupakan bisnis startup yang dirintis oleh Bapak Pendidikan kita yaitu Bapak Nadiem Makarim. Jadi Bapak Nadiem Makarim merintis bisnis Gojek ini benar dari awal dan sampai sekarang kita masih gunakan. Nah, yang pastinya bisnis startup di Indonesia berkembang gak cuma Gojek, masih banyak banget yang berkembang. Masih ada contohnya seperti Tokopedia, OVO, Bukalapak, Traveloka, dan Shopee. Bisnis di atas merupakan bisnis startup yang sangat populer bagi masyarakat Indonesia. Sehingga perkembangan dari bisnis startup tersebut tidak perlu lagi ditanyakan. Sudah pasti bisnis startup itu memiliki perkembangan nasihat besar di Indonesia. Dan hampir setiap orang bisa dikatakan menggunakan bisnis-bisnis dari pendiri masing-masing secara rutin untuk keperluan bunga tangga, keperluan membeli sesuatu, dan lain-lain. Jadi perkembangan, contoh-contoh perkembangan bisnis startup Indonesia sangat terbesar.